Intro Selamat datang di POTSKUY Masih bersama saya Boris Bokir Gimana para sobat kuy? Kabarnya hari ini Beberapa hari ini bulan puasa Sore-sore pas mau buka hujan ya Semoga kalian puasanya tetap stabil Tidak terbawa suasana di kosan Untuk mendengarkan lagu-lagu senjang Dan menjadi batal Semoga tidak ya Puasanya tetap kokoh sampai buka puasa Dan bintang tamu kita pada sore hari ini Pada malam hari ini Pada pagi hari ini dan pada siang hari ini Adalah seorang penyanyi wanita Yang sudah dikenal Oleh banyak orang Dengan karakter yang cuek Soal standar kecantikan Apa itu cantik-cantik Harus langsing Harus begini Ah bodo amat Gua adalah gua Dan selain itu juga wanita ini juga Baru mengeluarkan karya yang sangat Ciamik dan unik Please welcome Danila Riyade Halo Halo Kak Danila Iya Buka kabar Kak? Baik Baik kabarnya baik Danila gimana kabarnya? Baik ya? Ya agak alergi dikit Alergi apa? Gak tau dari kemarin nih Kayaknya kan suhunya lagi gini ya Tolak balik Panas hujan Jadi dia tuh Badannya bawel Oh badannya bawel Ini hidung dong Kalau dia nunjukin Ini kan gua tadi berpikir hidung dong Kalau badannya bawel Iya nih emang Kebetulan perut aku juga lagi kembung Kecepetan mikir gitu Kak Badannya bawel efeknya keidung Sebelumnya emang sudah ada bawaan sinusitis? Gak ada sinus Tapi alerginya emang agak berlebihan aja Sangat sensitif Ada debu dikit langsung Hacim-hacim Kamu bukannya sering berinteraksi dengan kucing? Iya kan? Betul Itu juga salah satu Apa ya? Alergi yang Kalau ada dokter tau kan Udah deh Hindarin dah tuh Yang berbulu-berbulu gitu Buat Bersin buat Idung Tapi tetep ya namanya Danila ya Apa itu nasehat? Cinta Oh cinta sama kucing Jadi kalau udah cinta Apa itu nasehat? Danila baru mengeluarkan Album terbaru Berjudul Pop 11 Gokil Aduh emang ada-adanya nih Kalau ada orang-orang ini bikin video Clip Bikin album Bikin lirik Kenapa dinamakan Pop Seblay? Itu sih berawal dari Ini ya video Fluxchube Yang Monyet Seblay Oke Fluxchube Referensinya udah Fluxchube lagi Udah lah ini udah sulit Udah sulit untuk diterkai Itu bener-bener Dan akhirnya karena kita pada nonton Terus Kalau misalnya lagi ngumpul sama anak-anak Kekenyangan kayak gitu-gitu Tidur-tiduran kayak bilangnya Aduh nih kayaknya Seblay banget nih Gantai Begah Begah, lega Semua yang berhubungan dengan Relax tuh Seblay Jadi pengennya tuh Maksudnya tuh Seblaynya tuh Beres makan Enak bengong Iya Bengong, kena angin Kenyangan enak kan? Kenyangan enak gitu Terus jadi ngantuk Jadi bego lah Iya Jadi gitu deh Nah matanya jadi setengah lah pokoknya Ceper ya Oke Iya betul Mata ceper Jadi ceper matanya ya Iya akhirnya udah Terus awalnya Nyari-nyari lagu apa nih Lagu apa Terus emang Emang di dalam lagu Album ini tuh Tidak ada genre lain Selain pop gitu ya Menurut kita Jadi Yaudah pop Seblay aja Karena kita orang-orangnya Emang suka dengan Kata-kata itu secara internal Iya Dekat juga dengan kalian Kata-kata itu Bukan mengada-ngada gitu Iya Akhirnya kita izin sama Fluxchup Kak Mau gak Kita mau Kak Ucup sebagai Pembuka album ini Karena Kata-kata si sebelah itu Kita ambil dari Videonya Fluxchup Dan dia memperbolehkan Gokil Referensinya udah Ucup loh Bukan Ucup Kikilau Ucup ya Beda ya Kenapa tuh banyak lagi Itu Ucup pop Itu Ucup pop Kenapa beda lagi Emang ada banyak cerita Kayaknya Emang Garis besarnya dari Kenapa kamu menggabungkan Si 12 lagu ini Emang membicarakan tentang Apa-apa aja sih album pop Seblay Terima kasih pandemi ya Hai Terima kasih pandemi Terima kasih pandemi Banyak cerita tentang Kucing Sebetulnya Karena kan di rumah doang Ngumpul juga jarang Jadi cerita Temen-temen di Biasanya tuh Ide-ide suka ada Kalau ngumpul sama temen-temen Terus mereka punya cerita Akhirnya kita kayak ngecerita yang lama Oke ya Karena nongkrong Nongkrong Cuman karena Sekarang kemarinan gak ada Jadi ya yang dilihat di depan mata Kayak Kucing dan lain-lain Terus intinya Kenapa album ini Pingin banget dibuat Karena justru aku kangen sama Anak-anak gitu Dan semua itu harus dikasih jarak Karena pandemi Iya Jadi gak bisa seperti biasanya Gitu Tapi jadi Jadi Ah Yaudah Akhirnya kita ceritain Ada karakter Temen-temen Temen-temen di Tim gitu Yang emang Lebih centil Ada karakter yang Biasanya Baperan terus Jadi itu sebetulnya Semua cerita yang terjadi Dari individu Satu tim itu Tapi ada gak yang bersumber Dari kegelisahan lu Atau gak apa ya Keheranan lu Atau Dari Apa bisa dibilang Curiosity-nya Danila Ada gak di lagu ini Eh di album ini Kegelisannya cuma itu doang Alergi Oh alergi Karena Apa namanya Waktu itu memang Lagi alergi banget Sampai Ah gila ini Mau bikin lagu gak bisa Karena gak bisa nyanyi Berarti lu sangat amat terganggu Terganggu Dengan alergi lu itu Sampai bikin aktivitas lu Terhenti Tertunda Terganggu Itu dari Dari umur berapa Dari kecil Pokoknya aku Berpikir Kayaknya semua orang tuh Wajar pilek gitu Tiap pagi Sampai mikir kayak gitu Oh kayaknya semua orang Wajar deh pilek Tapi pas liat orang lain Kok enggak Aku doang Bindeng setiap pagi Tapi di tahun 1800 Si enggak Semua gak wajar pilek Kan itu Pandemi juga Flu Flu Spanyol Makanya jadi influensi Nah ntar lu ini Diomongin Nanti yang kita umum tuh Lu covid ya Udah flu Di tahun 2100 Tapi flu emang Enggak ada obatnya Selain imun Iya Tidur cukup Kurang begadang Stres Stres sih enggak Mungkin lebih ke Jangan overthinking Kali ya Aduh Aduh Kenapa Aduh Susah loh kak Lepasin itu Lepasin overthinking Susah ya Apalagi pas 5 menit sebelum tidur Lagi udah tidur Posisi Aduh Ngitung kambing aja Kali ya Mister bin juga Udah paling bener ya Emang Daniel Sering overthinking Oh sering Itu menyenangkan Si sebetulnya Di satu sisi Karena jadi Oh gue tuh bisa Berpikir seliar itu ya Keren juga gue Gitu Abis itu baru Anjing stres nih Nyesel Anjing kejauhan nih Kejauhan deh Kejauhan Kejauhan deh Oh gitu Menarik susah Tapi ya Kita emang pasti Overthinking tuh kayak covid Kenapa kok Kita hidup bersama dengan Overthinking Oh iya Harus berdampingan Hidup berdampingan Dan banyak juga yang setelah melihat Hasil karya videonya Danila dan timnya adalah Banyak netizen yang bilang Katanya videoklipnya Dia ini yang judulnya MPV Itu Gimana ya Tentang kemuakan Atau enggak Sebagai wujud nyata Dari muaknya seorang Danila terhadap Orang-orang yang Masih belum move on Dari album Lo yang sebelumnya Iya Apakah benar? Benar sih Cuman lebih ke Apa ya Sebenernya aku enggak Benci sama album Yang sebelum-sebelum Sama sekali Cuman ketika ada Request Cik Bikin kayak album Telisik lagi dong Album satu Iya Itu seperti Bertahun-tahun tuh Kayak Kok lama-lama jadi kayak Hantu ya ini Ada mulu gitu Bisikan-bisikan ini tuh Gitu Dan ada yang bilang Lebih suka album Telisik atau apa gitu Sebenernya sih Biasa aja Cuman ketika ada Demand yang Telisik dong Yang telisik Mau gue bikin Sekarang yang telisik Lo juga nerimanya Enggak akan seperti dulu lagi Gitu Efek surprise-nya enggak kan Kayak waktu bikin telisik Pertama kali lo denger Tidak akan pernah bisa Iya bener Jadi Makanya aku tiap album Tuh enggak pernah mau Sama Karena kita enggak akan Pernah bisa gantiin itu Gitu Efek surprise-nya Udah enggak akan ada lagi Lu udah ngebayangin Dan juga mungkin Secara pemusik Gue juga pengen berkembang kali Masa bikin itu-itu lagi Walaupun gue ganti judulnya deh Tapi konsepnya semua Musiknya Range-nya sama dengan telisik Ya gue gitu-gitu aja Skill gue Kasar kan begitu ya Betul Jadi gitu Aku Males aja sih Cuman kayak Apa ya Ngomongin apa ya Oh yaudah ngomongin itu aja deh Terus Ya Sebelum album ini kan ada EP Yang mana Menurut kita-kita sih Itu salah satu EP Yang bisa dikembangin Lebih luas lagi Sebetulnya secara musikal Tapi Emang tidak banyak Yang begitu nerima Malah disitu Di EP itu tuh Sempet ada Aku bikin Apa ya jatuhnya Campaign gitu Bahwa Kita para musisi tuh Kangen Musik-musiknya tuh Dinilai sama Jurnalis Oke Karena waktu itu ada Salah satu majalah musik Bagus di Indonesia Collapse Collapse Dan akhirnya menutup Pamit diri lah ya Terus kita jadi Majalah Hah? Cuma gitu doang Majalah Ya benar sih Itu udah gak ada Tapi masih ada media-media lain yang Menurut kita Paling gak nih ada beberapa media nih Sisanya gitu Karena juga bisa dibilang Mungkin kalian sudah Muak dinilai dengan netizen Iya soalnya Eh bangsan Lu itu aja Masih bocil-bocil Sekolah Sama mau kuliah Sosok-sosok Bilangin musiknya bagus Ini musiknya Enggak gitu ya Gitu gak sih? Iya Cuman kalau ketemu langsung Belum pernah sih Harus ada sih Gathering netizen tuh Harus ada sih Maksudnya lu seberani Jempol lu gak sih Kalau ketemu langsung Gitu Gak yakin sih Gak tau ya Cuman ya Jangan ngasih tau lah Kalau kalian tuh pengangguran gitu Yang jahat-jahat Jangan lah Itu kita kan jadi CEO gak mungkin Kayak gitu Gak ada waktu Gak ada waktu Gak ada waktu untuk mikirin Internet kan bebas gitu ya Kayak sebetulnya Ya mereka Sebenernya terserah sih Mau hate speech Mau apa Sebenernya bebas Aku juga bebas gitu Menanggapinya Tapi ketika di panggung Aku juga membuat rule itu Lo boleh teriak-teriak Panggil gue apa Segala macem Tapi gue juga boleh Bully lu juga di tempat Dan sepertinya mereka Menikmati Menikmati gitu Anehnya dulu penontonan Daniela tuh begitu Menikmati Pendengar Daniela tuh pada jahil banyak Dan juga di video klip yang MPV Itu kan sangat-sangat unik ya Maksudnya dengan model video klip Yang seperti itu Konsepnya Gimana sih sebenernya Keidean untuk membentuk video klip Yang seperti itu Karena abis itu lu kayaknya Apa ya Kayak nge-vlog Iya Iya bener sih Itu Ide awalnya karena Gak ada duit Itu satu Kita tidak bisa Lu gak bisa Menghayar Rizal Mantovani Untung ngedirek Video klip lu Rizal Mantovani Keren sih Tapi bagus sih Dia seran sih Ya kalau gak Dimas J Sama ya Sama ya Aduh 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 Maaf 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 Iya apa Budget Budget Akhirnya kita kerjainnya Kita kerjain sendiri aja Bisa gitu kan Apa nih ngapain Ngapain ya kita cari rumah temen yang bagus Yang emang Ruangannya banyak lah Iya ruangannya banyak Gede-gede lah Cari temen yang kaya Gue kira itu di rumah Hmm bukan Bukan Amin 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 Itu rumah-rumah daerah mana tuh Cideng Cideng Kebetulan itu rumah Temen kita yang Dia ikut rekaman juga Iya Iya Tumen-tumenan Iya Ada orang cideng Ada Ada Yang harusnya dia stay di Central Park kan Main-mainnya ke Alam Sutra Ke BSD Iya malah Belok ke Selatan Mentok-mentok sejauh-jauh Gading lah deh Kelapa gading lah gitu Ini cideng-cideng bebas kok Oh cideng bebas Bukan cideng totok ya Bukan Kayaknya Jadi main ke situ Terus shooting disitu Abis itu yaudah Kegiatannya apa Yaudah deh kayak Gue baru bangun aja lah Atau apa gitu Terus Dan itu kan rumahnya Istilahnya Rumah yang dipakai Full furnished Maksudnya rumahnya dia Rumahnya dia Sehari-hari kan Karena gue liat dari peralatannya Ini peralatan sehari-hari yang dipakai nih Yang nempel di rumah itu Nah itu yang dicari Yang emang rumahnya tuh hidup Bukan rumah shooting gitu Dan sampai juga ada di scene Dimana Saat lo itu di tempat tidur Ada Ada ornamen-ornamen Yang memang sudah ada di masyarakat kita Cuman sebaiknya Gak ada di video klip kali ya Ada air liur di bantal gitu ya Maksudnya kan Itu memang sudah kearifan lokal Cuman kalau kita liat di video klip Kayaknya Sangat-sangat jarang ya Terjadi Air liur tuh masuk gitu Itu beneran Dibikin Dibikin-bikin anak air liur Atau beneran lo Ngeludah Itu yang pasti tuh gak tidur beneran kan Iya, iya, iya Maksudnya Berarti dari lu Kumpulin, kumpulin Eh, ngumpulin Tapi punya lu sendiri kan Iya, iya lah Iya, iya kan Maksudnya lu udah temen Iya kan Bau basinya beda Gumpulin beneran Beneran ngeludah Terus tidur beneran sebelahnya Terus gelaran di sebelahnya Ci, ilernya kurang Oke Tapi kan kalau secara gambar Sebenernya pakai air juga cukup lho Iya sih Secara gambar maksudnya Oh berarti Passionate Ah, passionate Emang A.K.A. Zego Enggak, maksud gue Yang dikejar harus ada buihnya Emang kan enggak Bui sih sebetulnya Oh, karena ngajar buih Karena kalau Kenapa enggak kepikiran air sabun Pak, pahit Pak, pahit Emang lu telan sih Cuman kan ada ujung-ujungnya gitu loh Iya, iya, iya Pokoknya di momen itu Niler Oh oke, Niler Niler aja Udah Dan juga Danila katanya pernah Menyebut berat badan dalam lagu yang Ada di album pop Sebenernya juga lagu Kiu Gitu gak sih? Iya, kiu Iya kan, maksudnya Kiu-kiul dari kiu-kiu Si abang-abang ini kan Iya Kenapa sampe lu Kemension berat badan Gue tau lu dari dulu sangat Ya terserah gue Gue mau gendut Gue mau kurus Cuka-cuka Gue ngapain lu yang heboh Gue tau itu Dulu Dan kenapa di sekarang ini Ada menu Lu menumpahkan ke dalam lirik Menyebut berat badan lu Berat badan ada lagunya juga Di album ini Emang spesifik Apa ya Soalnya kayaknya aku perhatiin Bahkan teman-teman aku Yang lain gitu ya Ada aku punya teman dulu Dia tuh Kurus banget Terus dia nangis Terus dia bilang Gue udah makan sebanyak apapun Badan gue gak naik-naik Dan Dan dia nangis Mungkin dia nyabu kali Enggak ya Itu masih kuliah Beli ya dikurus banget Kurus Cowok Cewek 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 Oke Akhirnya Disitu aku kayak mikir Wah Dia mau gemuk Gue mau kurus Terus ada lagi teman aku yang juga ngomong Lu enak dan Makan dikit tuh langsung jadi sesuatu Badan lu react Sama hal itu Misalnya lu kebanyakan makan manis Terus lu jadi gemukan Ini kata si kurus-kurus ini Kata teman aku yang lain Karena kan berat badan Kayaknya selalu jadi isu ya Iya Paling buat cewek lah Standar cantik tuh kayak begini loh Gitu disebutnya gitu Nah itu si teman aku bilang itu Iya lu enak Abis makan manis Badan lu membengkak Terus lu jadi tau Kalau Wah gue harus ngurangin gula Oh Indikatornya jadi kelihatan Indikatornya jadi kelihatan Kalau gue Kata dia Gue mau makan manis sebanyak apapun Mau makan minyak sebanyak apapun Badan gue segini-segini aja Gue gak tau kalau gue sakit Kayak gitu Gue gak tau kapan gue harus Anjing gue mesti ngurangin nih Jadi harusnya lu bersyukur Dan kalau badan lu tuh Se fleksibel itu Oh oke gitu ya Akhirnya terus Makin kesini-makin kesini Waktu itu juga pernah Aku diet keras Banget Lebih kurus Oh kurus-kurus banget Itu adalah momen dimana Aku sangat-sangat tidak sehat gitu Ternyata Kurusmu itu tidak sehat Kurusku tidak sehat Karena ininya Tolol Banyak sih Orang yang melakukan diet Daya tangkepnya itu berkurang Karena asupan gizinya juga berkurang gitu Jadi kayak Ah udah ah Fuck lah gue mau kurus kayak Mau gemuk kayak gitu Intinya Seneng aja gitu Ya gue adalah Ya gue Ya Just being Daniela Riyadi Yang biasanya aja udah nih gitu Terima syukur gak terima Ya gak usah Gak peduli juga gue gitu Yang jatuh yang waktu itu aku liat di Twitter Siapa Lesti ya Lesti 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 Rizky Bilar Foto sama anaknya Terus komennya Aduh ya komen Jangan lah Eh gila kali lo Tapi kalau sebenarnya si sosmed ini Dimasukin istilah dunia nyata Serem tau maksudnya Apa iya lu dateng ke tongkurangan orang Yee garing lu Apa gak ditampolin tuh orang Mereka gak mungkin gitu Dan gak bisa Ya kan Instagram kita adalah Satu tongkurangan masing-masing gitu Dia dateng ke tongkurangan Danila Terus tiba-tiba ngoceh HP Gimana gak ditimpukin tuh orang gitu Kalau di dunia nyata gitu Lu dateng ke gang sebelah Ya stand up mulu lu garing lu Abis ditepokin tuh bocah pasti Itu anaknya dimamokin terus dijailin ya Abet yang video Orang tidur terus dibangunin Suruh beli roko Dibangunin dibangunin paksa Langsung dibawa ke motor Beli roko dia Itu anaknya gitu lah Iya kan Unik sih macem-macem sih Gua liat Ah jadi tadi tuh liat Ah ini mah pasti beneran nih Ini orang nih gitu Scene itu tuh beneran gitu Pinter-pinternya di OPNya aja Ngambil kameranya ini Dia pasti gak akan mau Ini pake ini ya begini Ah gak mau ribet ah gitu Udah gini aja sih gitu Kalau keliatan yaudah sih gitu Iya emang gimana Udah pada liat juga kan Semua bentuk badan sama gitu Gak ada yang kayak Wah ini kecuali ya misalnya payudara aku segitiga atau kotak Kayaknya aku umpetin Stik PS kali ah paru-paru lo Segitiga, bulat, kotak Dan juga Coba dong Kalau tadi kan Denila tahu Coba dong Dan lu mah oke-oke aja gitu Oke selalu Dan ini nih gitu Ya udah oke Awalnya dia sempet ada Ci gue ganti kali ya gitu Gue ganti liriknya yang bagian belakang kan juga ada Gak usah Ini udah enak kok Oh gitu Coba kayak gimana Kalau udah ditempel di lagu Berat gini Oh yaudah deh gue gak usah ganti Karena setelah dia denger ditempel Oke juga nih kayaknya Oke kayaknya Kayaknya dalem nih maknanya nih Gitu lah Gitu lah ya Lux tube dalem Bentar ada nilai ya Oh iya 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 Oke terima kasih infonya Iya iya Oke Ya bentar ya Lagi ada tamu Biasa dan Apa tuh Uang jajan tambahan Oh iya Mau dong Mau Gak bilang Gini lagi Dua berarti ya Harus dua tangan Dua Dasar tadi uang jajan tambahan Nah ini dia Yang ditunggu-tunggu ini Coco Last Float Dari KFC Terima kasih Bang Andre Bang Andre Sat-sat-sat Kakak Danila Bang Andre Sat-sat-sat ini Nih Kalian udah paham kan Guys Guys Kalau ada ini Ada Coco Last Flush Aku kalau di jam-jam buka puasa Emang gimana Kalau dibilang ya Harus ada sugar rushnya Biar makin manis Di depan Danila Maaf ya kakak Danila Bentar ya Nih aku cobain dulu nih Tuh Es krimnya bisa disedot doang nih Dari atas nih Ya ampun Lembut Tekstur es krimnya nih Digadoin aja Apaya es krimnya doang ya Enak ini Mantap Ini Rasa koko pandan Ini langsung Gimana dibilang ya Langsung Nampol Di tenggorokan Udah Seketika rasa haus Langsung hilang Kalian Wajib banget Untuk nyobain ini Di bulan puasa ini Untuk berbuka Enak banget ini Dan yang aku suka lagi Ini ada Perpaduan Brown sugar Popping boba Yang rasanya itu Manis dan kenyal Ini yang hitam-hitamnya nih Dia bisa pecah Di mulut Di tes gitu Pokoknya kalian Wajib mencoba Kokolas float inilah Ini sangat direkomendasikan Oleh KFC Buat keluarga kalian Buat pacar kalian Buat teman kalian Saat Bookber Jadi kalian cukup Dengan membawa Kokolas float ini Pasti pada Happy Jadi kokolas float ini Kalian bisa pesan Mau online Mau offline Juga bisa Di KFC KFC Store terdekat Yang ada di kota-kota Kalian Ayo Buruan pesen Kalau ditanya Minuman apa Minuman Bang Boris Di Potskoy gitu Bentar ya Enak sama Danila Bang Andre Bang Andre Ambil Sisain buat saya satu ya Ini Pak Andre Terserah deh Mau diminum Boleh Mau Danila Enggak deh Kita mending ngobrol lagi Dulu aja Kita lanjut aja Ngobrol lagi dulu Danila ya Danila Tahun ini kan Pandemi sudah Mulai berkurang Sudah bisa Hampir targetnya Kita mau endemi Konser sudah ada Bermunculan Geek-geek Of air Kemarin Seperti Joyland Bahkan Pemimpin kita Presiden kita Memberikan lampu hijau Kehadirannya adalah Selatan bentuk support Untuk Yuk Yang pada mau konser Konser Geek Udah bisa nih Dengan protokol kesehatan Yang sudah ada Gimana rasanya Alhamdulillah Alhamdulillah Kenapa ya Serut dompetnya lengket Bener sih Dan ini Berarti sebelum pandemi Udah pernah tour Udah pernah dong ya Tour udah sih Udah kan Udah sih Berapa kali Sebenernya tour yang Sepesifik tour album Baru sekali Sebetulnya Di album telisik Album telisik itu ya Karena waktu itu Kehadiran Daniel itu Sangat Menjadi buah bibir Semua orang dong Sungguh Menakutkan Dan menyenangkan Di saat yang bersamaan Bener Gue ngerasain itu Kita juga bisa ngerasain itu Yang sama Karena kenapa Materi anak stand up Yang pertama 15 menit Materi dia pertama Itu pasti jadi albumnya dia Dan ketika bikin materi baru Orang udah demanding Wah dia lucu nih Di materi yang 15 menit pertama Materi keduanya Harus minimal Lucu Kayak yang pertama Kita males Kalau udah dibanding-bandingin Dengan materi yang pertama Ngapain sih Kan susah ya Bandingin kita Sama kita lagi Iya gitu Lu juga masih kan Masih orang Ekspektasi orang Ketika Daniel Bikin album lagi Gak boleh lebih jelek Dari telisik Makanya Expect nothing You'll get something Iya Bener Lower your expectation Gitu lah Biar lu juga gak akan Kecewa Anak stand up juga gitu Kayak kalau kita udah bikin Materi awal-awal kita Wah itu kan materi Datangnya sekali Seribu tahun ya Dapat materi Wah ini lucu ini nih Ini lucu ini Gak bisa lucu yang dipaksa Lucu industri Yang udah ada rumusnya Energi mereka Energi mereka seneng Ngeliat performer tampil langsung Kayak gini juga Nyampe juga ke lu feedbacknya gitu Bahkan ngeliat temen-temen manggung Temen-temen manggung aja nih Wow Ini temen-temen gue tuh keren-keren Ternyata ya Keren banget gitu Setelah lu lama Nggak liat mereka Nampil gitu ya Perform gitu ya Waktu itu pernah ada Virtual concert gitu kan Terus lagi duduk Lagi debrief Sama MC-nya Tiba-tiba Ada bapak-bapak gitu Moto-moto gini Mbak Duduknya mbak-bapak sini mbak Pake maskera gitu Apaan nih Bapak-bapak foto-foto Mau ngapain Mau ngapain Masukin ke ruangan lu Masukin ke Ke holding roomnya lu Ke ruangan Ini sih Ke ruangan semua Jadi itu karena virtual Kan jadi memang ada Oh bareng-bareng lah Ya Cuman kan kaget ya Tiba-tiba ada Pake baju dinas gitu Terus foto-foto Apaan nih apaan nih Tadu-tadu Foto apaan Nggak buat saya laporan mbak Iya laporan apaan Izin dong Iya buat ini Iya kak Danila ini Buat ini Oh bilang sama saya Saya nggak tau Jangan main Tiba-tiba handphone jadul Handphone jadul aja ya Kayak penjahatan Iya 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 Kita juga serem gitu Iya Ini ngapain foto gue Bodo-anget ya Urusan perizinan Bodo-anget gue takutnya Yang lain nih Iya Itu paling nggak Makanya tadi Diva bilang koordinasi sih Komunikasi Di foto lu muka Terus sama ntar di edit Pake KTP kan Mau ngajuin pinjeman Danila Riyadi Pinjol Viral loh Aduh gila sih Danila kalau lagi stuck Nulis lagu Apa yang lu lakukan Apakah lu biarin Yaudah gue libur dulu deh Malam ini Nggak usah gue paksain Ada liriknya Atau Nggak harus gue paksa Selesaikan Tuntaskan Ntar deh gue mau Nge-sebelahi dulu Makan yang banyak Ngapain bengong Nunggu dateng aja Ilhamnya gitu Yang pasti nunggu sih Kadang Kalau udah lagi bikin Terus kayak Nggak tau mau ngapain Terus Taruh gitar Antara nunggu Terus nonton Atau jalan-jalan Sorry Semelambung It's okay Kita semua pernah ngalamin Gue berhenti Tahun Desember Iya Berhenti Minum Desember Desember Dengan harapan Sembuh dong Asam lambung Tidak Ya minum lagi aja Ya minum lagi aja Tapi sebelumnya Susu dulu Atau apa Banyak Ini ritualnya Jadi jangan kayak dulu Yang langsung hajar-hajar aja Gimana tadi soal aku Tentu karena asam lambung Jalan-jalan naik Ya jalan-jalan naik kendaraan Gitu Terus tidur Biasanya tunggu tidur dulu Besok kalau masih keingat Ngerjain lagi Kalau nggak Kadang-kadang malah justru Di momen-momen yang Tidak terduga gitu Kayak misalnya lagi di Atau lagi kayak gini Tiba-tiba ada ide aja gitu Ada masuk Langsung lu tulis tuh Enggak Ingat-ingat aja Ingat-ingat aja Tulis lah Kan lagi kayak gini Ada abun Ada abun Tapi dari semua kegiatan Yang lu sebutkan tadi Nggak ada satupun Kegiatan lu sebutkan Untuk Cheers gitu Untuk cheers maksudnya Minum Nggak ada lu sebutnya dari tadi Emang enggak Kalau lagi nulis lagu gitu Enggak Enggak ya Enggak lu biasain Iya Pak Lebih kayak Mungkin Sebenernya kan pas nulis lagu itu kan Udah pas keluarnya ya Nah sebelumnya tuh ada kayak Inkubasi lah Nah pada saat inkubasi ini Mungkin yang secara gak sadar Ngumpul sama temen Terus minum Atau apapun Itu jadi Jadi buahnya justru Tapi pada saat ngerjain musiknya sih Dari dulu sampai sekarang Sober terus Sober terus Jangan dijadiin bekel justru Ntar takutnya Harus gitu Harus mabok terus gitu Lagi nyiptain Mabok sih enggak Maksudnya harus minum dulu gitu Enggak 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 pernah Karena Enggak tau kayak Pada saat bikin Apalagi aku nyanyi ya Jadi kalau minum Kayak sesek gitu loh Range vokalnya tuh Jadi pendek Aku jadi gak bisa Jauh-jauh kemana Tapi kalau lagi Ke konser Itu didorong oleh Adrenalin Oke adrenalin Adrenalin nih Minum Penonton udah rame Kebawah suasana ya Kadang juga udah Kalau misalnya minum gitu Itu juga gak mau terlalu Mabok Iya Kan harus kontrol juga Ada orang yang dateng Bayar tiket Untuk liat performnya Lu harus tanggung jawabi Itu juga kan Gitu kan Walaupun lu dalam hati Bodoh amat Danila Semoga video klip Ataupun Album pop sebelahnya ini Bisa diterima oleh Semua orang Amin Terima kasih Mereka mau happy atau enggak Tapi ini sajian makan besar Dari Danila di album pop sebelah ini Silahkan menikmati Di kanal Youtubenya Ada Youtube Ada Spotify Ada Apple Music Pokoknya Pokoknya kalau udah punya Handphone canggih Ada kuota Nemu deh Nemu deh Pasti ya Kurang-kurangin komen-komen gak penting Di akun Instagram Danila Riyadi Nggak ada sih Cuman liat akun Instagram Orang-orang lain Masih Sedih ya Kasian ya Masih ada orang-orang kayak begini Masih banyak Semoga viewersnya di Youtube Juga semakin meroket Meningkat Terima kasih Kak Iya Makasih nanti boleh kirim lah Materi promo yang nanti kita Bantu up promo juga Iya Padahal alesan aja Biar di DM sama Danila Padahal kenal-kenal juga Kenal-kenal juga Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Kalau begitu Thank you banget Danila Riyadi Terima kasih banyak Makasih ya Semoga kamu sehat selalu Semoga alerginya bisa berkurang Kedepannya sehat selalu ya Thank you Danila Buat para sobatku Terima kasih telah menyaksikan episode kali ini Sampai jumpa di episode mendatang Dadah